Jadi itu kehamilan yang super sulit Kehamilan yang super sulit dan itu udah kira-kira 8 tahun yang lalu 8 tahun yang lalu, jadi Ini orang gak ada yang tau ya? Ada, aku sempet kadang-kadang cerita Tapi memang itu bukan sesuatu yang come up in the conversation gitu Tapi maksudnya aku udah pernah cerita juga soal Namiya Jadi hamilnya berat banget bun Aku tuh sampe 3 bulan bed rest di rumah sakit Aku tuh inget tuh aku sampe dipanggil bu RT saking Kelamaan di rumah sakit Saking kelamaan di rumah sakit 3 bulan Karena air ketubanku tuh merembes Jadi setiap kali aku gerak banyak tuh pasti air ketubanya keluar gitu Menjadiin bahaya buat bayinya Iya, tapi itu aku berusaha banget mempertahankan bayiku gitu Sampai kemudian akhirnya lahir Tapi kemudian Namiya cuma hidup 4 jam Terus kemudian meninggal dunia gitu Dan apa namanya itu mengubah banyak hal sih Aku kan orangnya dulu kayak yang ototan banget ya Dan aku ngerasa kalau gue kejar Pasti gue dapet nih Aku tuh selalu prinsipku tuh dari dulu itu Dan aku merasa kemarin itu tuh yang waktu Namiya tuh Aku tuh udah semua Gak boleh gerak aku Kalau Allah bilang enggak ya enggak gitu Tapi ya kemudian itu Kalau misalnya udah di Allah bilang enggak Ya enggak ini Padahal aku waktu itu ngerasa udah semua Sampe udah nazar segala macem bun Kalau ini akan ini akan ini Dan Tapi ya Berapa lama tuh bisa pulih Proses ya Karena kan aku merasa orang tuh bilang ikhlas, ikhlas Tapi ikhlas tuh sesuatu yang susah banget Iya lah apalagi kehilangan Mengikhlaskan sesuatu tuh sesuatu yang mahal Yang luar biasa berat Jadi Hampir enggak ada hari dimana aku enggak ingat Namiya sih Iya kan maksudnya itu Pasti Dan kan orang bilang Iya kan orang bilang Iya kan cuma 4 jam gitu Justru itu yang paling berat udah liat kan Iya Dan sekarang aku merasa Maksudnya ibu tuh kan jatuh cinta pada anaknya ketika ia tau dia hamil ya Jadi cinta itu tuh ketika tau hamil tuh udah langsung Udah langsung punya perasaan itu Koneksi cinta dan udah Bondingnya tuh udah dapet saat itu gitu Iya Jadi ya Wow aku baru denger ini malah Tapi itu justru yang sampai sekarang Itu akhirnya titik balik Seorang banana ya saat itu ya Aku sejak itu aku jadi belajar untuk lebih Let go Enggak ambisius lagi Ngotot gitu tadi kan bilang Iya ngejar gitu Sekarang tuh aku akan ada saat-saat dimana aku oke Bukan saatnya Iya Fokus ke yang lain Cari yang lain Itu aku belajar itu Aku belajar untuk hidup lebih sehat waktu itu Sejak itu tuh aku jadi rajin olahraga Terus jadi lebih mikirin apa yang aku makan gitu Terus lebih ya masa-masa itu tuh jadi lebih Gak take for granted apa yang ada di sekelilingku gitu Karena kehilangan kan membuat orang jadi kayak ditampar bolak-balik gitu loh Bund Dan kita tuh dikasih ujian sama Allah tuh selalu yang sesuai dengan apa yang kita tuh Kayak tadi ngototan apa semua tuh harus bisa Tapi kalau Allah bilang ini gak bisa nih gitu Akhirnya kan kita jadi sadar bahwa gak semuanya bisa gitu Iya Pada saatnya ya udah serahkan ke yang di atas Yang di atas Muzik